awalnya itu kan hanya bisa USB nah sebelum error itu nanti akan saya kasih tahu kenapa sih kok bisa error Oke ada bermasalah dari kemungkinan kita coba cari dulu kalau enggak ada coba kita nanti modify dengan injek tegangan lima kemasari ini kayaknya keusahakan untuk di IC Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Setiawan hari nah hari ini rencananya gua mau nge-repair head unit gua yang sebelumnya rusak dan udah gua bahas di video gua sebelumnya nah di video kali ini juga gua akan ngasih tahu kenapa kok head unit gua itu bisa rusak awalnya Oke kan volumenya nggak bisa dinaikin untuk memindah folder juga nggak bisa untuk memindah playlist juga nggak bisa menu nggak bisa jadi semua tombol itu tidak berfungsi hanya satu yang berfungsi yaitu ketika dia membaca USB nggak bisa diapa-apain polumenya nggak bisa diapa-apain ditindak senang kiri pindah folder juga nggak bisa dimatin apalagi nggak bisa kita buka aja yang pernah hitam ini adalah alat untuk mencabut fuse kita ambil aja alatnya seperti ini kurang lebih untuk Grand Livina untuk audio fuse ada di depan Aki kita buka aja langsung yang audio nih audio 15 ampere kalau di aktual lokalnya yang warnanya biru ini kita cabut aja lalu kita cek pakai multimeter apakah dia masih bagus atau enggak jadi ini adalah fuse tipe blade yang biasa digunakan di dalam otomotif kita cek kondisi fuse Apakah dia masih terhubung dengan normal ataukah sudah putus ya masih normal ya dia masih terhubung normal setelnya kita lihat pada kondisi omnya kondisi hambatannya kita cek ya kalau dia nol berarti dia normal kalau dia betah hingga maka dia tidak normal ini head unitnya udah dikerjain sama pasuban ini head unitnya udah dikerjain sama pasuban ini unitnya tipenya JVC KD DV5605 Nah untuk tipe head unit ini terdiri dari setelah kita bongkar dan kita cek untuk motherboardnya itu terdiri dari yang pertama ini ada display board ini namanya display board kemudian ada ini ada mainboard ini ada mainboardnya ya Nah untuk mainboard ini terdiri dari rangkaian audio video kemudian rangkaian power supply dan rangkaian mikro prosesor Oke selanjutnya ada ini ini untuk motherboard CD ya ini ada motherboard CD ini head unit sayang error kemarin saya bawa sama pasuban ini kita mau cek nanti mudah-mudahan bisa benerlah kalau misalkan enggak bisa bener ya kita cari tahu root kosnya tuh dimana yang rusak tuh di bagian apa sih yo langsung aja kita lihat yuk disini kita cek dulu untuk power supply dia supaya 12,12 pola ya 12 pol kita masuk sini ini mainboard masari ya mainboard terus ini kita injek pakai power supply ya pakai pro supaya 12 volt karena inputnya 12 volt kita nanti cek dulu bagian power supply disini karena kan tadi katanya mati total ya otomatis ini ada bagian power supply nya semisalnya oke ya bisa jadi nanti dari dari mikro chipnya dari isinya ya dari isinya bisa karena disini kita cek bagian power supply menuju ke mikronya ya kalau tegangannya normal disini berarti otomatis ada masalah di mikro chip icc disini seperti itu jadi untuk permasalahan kayak gini ya permasalahan kayak gini untuk masalahnya itu hanya dua sebenarnya dari bagian power supply ataupun bagian mikro prosesornya seperti itu ya ini bagian audio videonya disini nah kalau disini enggak ada masalah nah otomatis kita hanya untuk menampilkan display disini dulu nih kalau disini tampilannya sudah nyala berarti nanti tinggal cari kerusakan yang lain lagi apa itu oke oke masari ini kayaknya kerusakan untuk di IC IC Converter IC Converter dari 12V ke 5V jadi disini di BD 978 1HFP jadi kalau kita melihat dari datasheet disini nih disini inputnya 14 lah kita pakai 12 sama aja nah disini outputnya di 5,1V tapi kita ketika kita cek disini kaki pertama kita cek disini kaki pertama ada kan inputannya 12V nah ini outputnya outputnya nggak keluar nggak keluarnya itu IC Converter ya Iya Converter dari sini kemungkinan kalau beli nggak ada ya online paling cari-cari online gue dibantu sama Pak Subban nah disini Pak Subban adalah temen gua nah kebetulan dia juga sedang merintis usaha yang bernama Aska elektronik Nah Aska elektronik itu apa aja sih ya sebelumnya terima kasih ya kepada Mas Ari waktunya main kesini terima kasih banyak ya sekarang silatir di ahmi ya Mas Ari ya jadi elektronik Aska elektronik itu sebenarnya diawal dari nama anak yang saya anak pertama seperti itu jadi ya mudah-mudahan dari anak pertama ini jadinya istilahnya basic saya yang dari elektronik saya kembangkan menjadi ya Insya Allah mudah-mudahan berkembang terus lah awal mula saya sebenarnya memang bidangnya elektronik dulu waktu sekolah juga sama elektronik jadi ya sesekali cari kesibukan cari kesibukan daripada bengong Sabtu minggu di rumah bingung gitu kan ya ya otak-otak atik lah sambil cari ilmu amin amin apa aja ya ya yang bareng-bareng elektronik lah jadi sebenarnya kalau yang sekarang saya geluti sebetulnya untuk jam waktu sholat untuk di masjid itu kan ya ya display display jam berapa-jam berapanya di masjid bisa seperti itu jadi insya Allah saya mau pesen yang ayat dimaksudnya itu bisa sama Pak Subhan Insya Allah siap dibantu ya siap dibantu jadi nanti bisa lihat di galeringnya juga Aska elektronik saya juga ada Facebooknya ya nanti ada kalau disini mah istilahnya seperti keluarga Mas Ari jadi ya karena disini banyak apa namanya banyak kita ketangga-tangga disini itu kan sering ke sini untuk reparasi untuk elektroniknya seperti itu jadi ya sebelum dicek ya dicek dulu aja gitu kan kita sambil main-main sambil ngopi kayak gini kan enak sambil ngobrol jadi tadi untuk proses pekerjaannya saya tinggal karena emang untuk proses pekerjaan tegangan elektrikal itu kita bermain dengan hal-hal yang berbau goib yaitu arus dan juga tegangan kalau elektrikal kita harus merunut satu persatu komponen apa aja yang berada di dalam rangkaian kelistrikanya tadi setelah ngobrol-ngobrol pas sama Pak Subhan mending ini ditinggal aja karena diperlukan pengecekan yang lebih detail lagi tadi setelah kita cek kan ternyata head unit IC regulatornya itu tegangan outputnya itu nol jadi nggak mengeluarkan tegangan output tapi kita belum bisa menarik kesimpulan bahwa itu disebabkan oleh IC regulator yang masalah mungkin bisa disebabkan oleh masalah lain sehingga menyebabkan IC regulator itu outputnya menjadi nol jadi disini gua mau cerita kenapa head unit gua kok bisa error karena gua melakukan nyalain mesin langsung blower gua nyalain satu dua tiga gua coba itu sampai enam sampai sepuluh kali lah gua coba karena waktu itu emang gua pengen bikin konten bagaimana cara mengoperasikan AC yang baik bagaimana cara mengoperasikan AC yang benar itu kan paginya sorenya kayak gini gua beberapa tombolnya langsung kan normal nggak bisa dipencet yang bisa itu hanya USB kurang lebih seperti itu jika teman-teman punya pendapat yang lain kenapa head unit gua bisa rusak seperti yang gua ceritakan tadi silahkan tulis di kolom komentar ya jika punya pendapat lain kurang lebih seperti itu semoga bermanfaat tetap jaga jarak menggunakan masker dan cuci tangan ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat diapain sih head unitnya sama Pak Suban kira-kira apa yang rusak nih kira-kira bener kira-kira bikin error nah untuk berarti kira-kira i Sub indo by broth3rmax